hai hai sobat youtube kembali lagi dengan Max FN channel ya pada Smart Channel ini saya ingin berbagi satu tutorial kali ini masih berhubungan dengan Microsoft Word tutorialnya apa yaitu tentang mengatur margin di Microsoft Word dan margin itu apa margin yaitu jarak sepi jarak akhir samping kanan kiri atas dan juga bawah di Microsoft Word jarak balis antara dari seti akhir ya ini dari pada kuyang ataupun pusing kemarin seperti apa kemudian kita semula aja ya tutorialnya sempat di lupa dulu Microsoft Wordnya nah disini sobat langsung masuk ke menu page layout nah disini Hai buat ada silahkan margin coba klik seperti ini untuk margin di sini biasanya normalnya untuk atas bawah samping-samping juga nih normalnya atau dia foto-nya 2,54 itu kalau di penyelesaian Microsoft Word 2010 kalau disini ada pilihan arrow berarti 1,27 untuk sekelilingnya ke moderate juga ada white dan mirror atau sobat ingin mengatur margin sesuai kebutuhan sobat misalnya berapa cm gitu bisa kita sempat pilih custom margin seperti ini nah disini sempat masukkan misalnya kita coba aja ya 3 cm 3 cm untuk atas 3 cm setelah aja enaknya ya 2 cm nah teman bottom berarti bawah yang juga kita kait jika kita disini juga langsung bisa ngatur orientasinya mulai sewa potret biarkan aja potret untuk kali ini ini langsung kelihatannya kalau tidak boleh seperti ini Oh maaf ini bukan belum juga kalau misalnya di sini ya sudah klik off atau misalnya SD sobat nyimpen sebagai SDF root berarti nih sobat kalau membuka Microsoft Word lagi marginnya langsung teratur seperti ini 3 cm kanan-kiri atas bawahnya kali ini kita kita pilih ofnya aja nah jadi 3 cm samping ini antara baris pertama antara kata pertama ke belas tepinnya berarti 3 cm kata paling atas satu kali pertulisan paling atas ke atas dari tepi atas berarti dia 3 cm itu juga dengan samping kanan berarti kata paling akhir kata paling akhirnya ke jaraknya jadi kata paling akhir segeris tepinnya dia ada 3 cm sama juga di bawahnya juga nah seperti itu kalau sobat punya file lama nih misalnya misalnya sobat punya file lama marginnya ingin diatur caranya juga gampang sih kalau kita coba ya kita normalin dulu marginnya nah kita buka file lamanya yang belum diatur marginnya untuk demo saya akan menggunakan lembar kerja saya yang lama nah disini kita buka coba blok semuanya ya untuk ngeblok semuanya bisa coba tekan ctrl plus a nah blok semua habis di blok semua sama kayak tadi masuk ke kolom insert eh maaf which layout pilih margin kita custom lagi ataupun naro kita coba dulu yang naro nah dia langsung teratur bawah juga nah seperti itu itu untuk yang file lama nih ya mungkin seperti itu aja tutorial saya kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe untuk tutorial yang menerik lainnya dan jangan lupa kunjungin Max my channel ya Oke sampai disini dulu bagaimana kita semoga tutorial yang bermanfaat bagi sobat akhir kata saya akhiri sekian dan sampai jumpa